Oh dirasakan, dirasakan, bisa juga sesuai komentar. Nah, kasus yang banyak itu gini, kasus pihak pemberhentian atau pemutusan kontrak PKWT atau PHK Sebelum tenggang waktu sebulan, sebelum lebaran. Karena kan kalau di PMNHKR kan, kalau bagi PKWT, pekerja tetap, dia selama 30 hari terhitung lebaran, 30 hari sebelum lebaran, dia terkena PHK, tapi masih dalam hitungan tenggang waktu 30 hari, jadi dia masih berhak atas THR. Tenggang waktu 30 hari. Nah, kebanyakan perusahaan itu dia maju sebelum 30 hari itu, Nah, kadang-kadang 35 hari sebelum lebaran, dia sudah memprihankan. Jadi rata-rata stiknya itu sekitar 3-4 stik? Seminggu lah, seminggu. Jadi jadi penuh gitu? Iya. Tapi memang yang paling banyak lewat telepon, lepon, terus WhatsApp, sama email. Nah, paling banyak ini aja WhatsApp, kita baru buka jam 10 tadi, sudah 200, ya, pesan masuk.